Selamat berjumpa kembali dengan MC414 Kali ini bagian kedua saya akan menjelaskan Bagaimana menyambungkan kamera conference ini Dengan sebuah alat yang namanya PTZ controller Memang alat ini bisa digerak-gerakan Karena PTZ, pan, tilt, lalu zoom Menggunakan remote control Tetapi kali ini kita akan menggunakan alat yang bernama PTZ controller ini Pertama tentunya kita harus menyambungkan dengan kabel Koneksi RS485 Yang polaritasnya harus disesuaikan dengan polaritas yang ada di dalam PTZ controller ini Dengan kabel ini terhubung Maka kamera ini bisa dikontrol dengan alat ini Tentunya kita perlu sesuaikan kecepatan dari Bout rate dari kamera dan Bout rate dari PTZ controller Dan kita harus sesuaikan juga protokol yang digunakan Umumnya kita gunakan protokol pelkode Jadi harus sama baru bisa berkomunikasi Setelah itu nanti saya akan tunjukkan bagaimana menghubungkan ini dengan komputer Sehingga kita bisa lihat gambarnya Oke saya akan nyalakan Kamera saya nyalakan Dia melakukan setup Oke Tunggu sebentar Lalu saya nyalakan PTZ controller Ini sudah terhubung Nah kita bisa menggerakkan Ini adalah PTZ controller 3D Jadi dia punya kemampuan menggerakkan kiri ke kanan Atas bawah Lalu ada zoom pada satu joystick Kita akan lihat Saya akan turunkan Kita perhatikan Turun Saya dekatkan Kalau saya ke atas Dia naik Kemudian saya bisa gerakkan ke kiri ke kanan Ini gerakan Bisa berputar 360 derajat Cukup menggunakan PTZ controller ini Dan kalau kita putar ini semua Ini kita bisa putar Maka akan timbul efek zoom Sekarang kita akan sambungkan ini dengan komputer Saya nyalakan dulu komputernya Tunggu sebentar Oke Saya komputer Sebentar Saya nyalakan komputernya Oke Saya Jalankan kamera Dan ini sudah terhubung dengan PTZ controller Dengan USB Karena kamera ini adalah kamera USB Kita akan lihat Oke Saya nyalakan saja Kalau tidak bisa Ini Oke Nah itu dia Bisa dilihat Di sini Terpasang Kalau saya gerak-gerakan ke kiri ke kanan Terbaik dilihat kameranya ke komputer Dia bergerak Dia bergerak Dia ke atas Ke bawah Nah Dengan memutar ini Memutar tombol joystick ini Kita bisa lihat zoom Putar ke belakang Eh berlawanan jarum jam Dia menjadi wide Ini jadi zoom Ini jadi wide Ya Jadi ini bisa ke kiri Ke kanan Bisa ke atas Bisa ke bawah Dan bisa zoom Dan ini tentu dikontrol dengan mudah Sampai sejarah Jarak 1,2 km Saya kira itu Mudah-mudahan Memberikan gambaran kepada Sudah-sudah semua yang mendengarkan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa